Kaisar Lingyun tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat kekuatan ilahi kehancuran kuno yang menguasai dirinya menyeruak keluar. Tuhan muda, biarkan aku mematahkan sepuluh ribu pedangmu dengan satu serangan. Kaisar Lingyun berteriak saat aura agungnya terpancar keluar. Pedang spiritual di tangannya memancarkan cahaya ungu dan memancarkan cahaya pedang yang ganas. Mantra Kekacauan Primal, Pedang Ilahi Kekacauan Primal Kaisar Lingyun menggenggam pedang spiritual dengan tangan kanannya dan membentuk jari pedang dengan tangan kirinya. Dengan suara gemuruh, pedang energi ungu besar muncul di kehampaan. Kaisar Lingyun harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghadapi serangan Feng Wuchen yang sangat kuat. Sebagai pangeran pertama bangsa ilahi kekacauan primal, bagaimana mungkin dia kalah dari Feng Wuchen? Kalau hal ini sampai tersiar, bukankah Kaisar Lingyun dan bangsa dewa kekacauan primal akan menjadi bahan tertawaan? Tuan, berhati-hatilah. Pedangnya bahkan lebih kuat, mata dewa mengingatkan. Ekspresi Feng Wuchen serius. Dia bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya pedang Kaisar Lingyun. Dia tidak berani meremehkan lawannya. Hancurkan aku, teriak Kaisar Lingyun sambil menebas dengan pedangnya. Pedang energi sepanjang 300 meter itu pun menebas dengan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pedang energi esensi pedang yang padat bertabrakan dengan gila-gilaan dengan pedang energi ungu yang besar. Ledakan terdengar satu demi satu, dan riak energi yang kuat bergulir satu demi satu. Akan tetapi, pedang energi Feng Wuchen tidak dapat menghentikan pedang ilahi kekacauan primal milik Kaisar Lingyun. Saat pedang ilahi kekacauan primal menebas, pedang energi yang padat itu hancur dan sebuah jalan pun terbentuk. Tuan muda, kekuatan pedangku tidak lemah. Anda harus berhati-hati. Kaisar Lingyun mencibir. Tuan, kekuatan ilahi primal keos miliknya terlalu kuat. Kekuatan ilahi primal keos bukanlah tandingannya. Kata pedang naga ilahi. Aura pedang yang mendominasi meledak lagi saat Feng Wuchen mengayunkan pedang naga ilahi dan membentuk jari pedang dengan tangan kirinya. Aura pedang yang mendominasi berkumpul dengan liar saat aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat. Pedang kesombongan mengeksekusi dewa. Feng Wuchen berteriak dengan keras, dan pedang dewa naga pun tersapu keluar. Niat pedang yang kental dan mendominasi itu langsung berubah menjadi pedang energi yang panjangnya ratusan kaki. Pedang itu melesat dengan kekuatan yang tak terhentikan. Momentumnya mengerikan, dan membuat orang-orang merasa tidak berdaya. Pedang tuan muda tidak sederhana, tetapi kekuatan ilahiku lebih kuat dari milikmu. Kau tidak memiliki peluang untuk menang. Kaisar Lingyun mengerutkan kening. Itu mungkin tidak terjadi. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen tidak pernah takut pada siapapun yang levelnya sama. Gemuruh. Berdengung. Sedetik kemudian, niat pedang berbenturan dengan pedang energi, menyebabkan ledakan memekakan telinga yang bergema di aula jiwa kuno. Riak energi yang merusak menyapu area tersebut, menyebabkan ruang dalam jarak beberapa ribu kaki bergetar hebat dan bergejolak seperti gelombang yang mengamuk. Energi destruktif dari tabrakan itu membuat Feng Wuchen dan Kaisar Lingyun terlempar. Sword Wheel Manifestation memang mengerikan. Kekuatan ofensifnya yang luar biasa menutupi perbedaan kekuatan ilahi. Selain itu, pedang ini dipenuhi dengan kekuatan yang menembus, seolah-olah dapat menembus pertahanan. Kaisar Lingyun diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari kekuatan ilahi kuno yang sunyi. Jika bukan karena tubuh fisikku yang kuat, aku pasti sudah terluka. Feng Wuchen juga terkejut. Kekuatan ilahi Feng Wuchen telah diperkuat oleh ki spiritual primal chaos. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan ilahi biasa. Akan tetapi, kekuatan suci yang demikian dahsyat itu masih belum sebanding dengan kekuatan suci kuno yang sunyi milik Kaisar Lingyun. Sementara Feng Wuchen terkejut, jari pedang di tangan kirinya berubah sekali lagi. Wuss, wuss, swiss. Sebila pedang energi besar kehendak pedang langsung mengembun dan menyerang Kaisar Lingyun dengan ganas, yang sedang terbang menjauh. Manifestasi kehendak pedang dapat dipadatkan dan dikendalikan dengan pikiran seseorang. Kehendak pedang ada di mana-mana. Alam tertinggi dao pedang memang kuat. Pikir Kaisar Lingyun. Perlindungan kekuatan ilahi. Kaisar Lingyun meraung dan membentuk perisai energi. Serangan pedang energi pedang kehendak sangat cepat. Kaisar Lingyun tidak dapat melakukan serangan balik dan hanya dapat menangkis. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung. Sejumlah besar pedang energi SWOTWILL tampaknya tidak ada habisnya. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mereka dengan gila-gilaan menabrak perisai energi Kaisar Lingyun. Tidak bagus. Aku ditekan oleh serangannya. Wajah Kaisar Lingyun berubah. Wuss. Wuss. Ledakan, ledakan. Ledakan. Sejumlah besar ledakan sonic yang menusuk telinga terdengar saat pedang energi kehendak pedang melesat keluar dari segala arah dan membombardir perisai energi Kaisar Lingyun. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Lingyun berubah drastis. Ini pasti pertama kalinya Kaisar Lingyun melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Kaisar Lingyun tidak berani ceroboh. Dia segera melepaskan kekuatan ilahi kuno yang sunyi untuk menghalangi. Yang mulia, Anda akan kalah. Apakah kekuatan ilahi kuno yang sunyi dapat menahan konsumsi Anda? Tawa dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen sengaja memaksa Yang Mulia untuk menggunakan perlindungan kekuatan ilahi. Dia mencoba menghabiskan kekuatan ilahiku. Kaisar Lingyun akhirnya bereaksi. Namun, sudah terlambat. Perisai energi melingkar itu sepenuhnya diselimuti oleh pedang energi kehendak pedang. Kaisar Lingyun tidak punya jalan keluar. Feng Wuchen menggunakan sejumlah pedang energi kehendak pedang untuk secara paksa menekan Kaisar Lingyun. Bahkan pedang pengembalian segudang yang ke-10 ribu tidak memiliki kekuatan ofensif yang begitu mengerikan. Pemandangan itu sangat megah dan mengejutkan. Adegan ini membuat para anggota Allah jiwa kuno tercengang. Para murid yang lebih lemah memiliki wajah pucat yang dipenuhi rasa takut. Bahkan mata dewa penguasa kekacauan primal pun dipenuhi rasa takut. Bahkan eselon atas seperti Bai Ming dan Bai Yi tercengang oleh pemandangan ini. Pedang energi kehendak yang tak terhitung jumlahnya menyerang dan menekan tanpa henti. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan sebelumnya. Aku tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen. Aura itu sepenuhnya diselimuti oleh energi pedang kehendak. Aku harus menerobos penindasan pedang kehendak sesegera mungkin. Kaisar Ling Yun berkata pada dirinya sendiri. Dia sudah merasa tidak nyaman. Kaisar Ling Yun dengan gila-gilaan mengedarkan seluruh kekuatan ilahi kuno yang sunyi dalam tubuhnya dan menuangkannya ke dalam pedang-pedang spiritualnya dalam upaya untuk secara paksa menghancurkan rentetan pedang energi kehendak pedang. Pada saat yang sama, Feng Wuchen mengaktifkan arai Dewa Perang sambil memadatkan pedang energi kehendak pedang untuk menekan Kaisar Ling Yun. Dengan bantuan arai Dewa Perang, kekuatan bertarung Feng Wuchen melonjak sekali lagi. Sekarang, yang harus dilakukannya adalah menunggu Kaisar Ling Yun dengan paksa menerobos penindasan pedang energi kehendak pedang. Mantra Kekacauan Primal Tebasan Pembantai Dewa Primal Desolate Kaisar Ling Yun tiba-tiba meraung. Dia mencengkeram pedang spiritualnya erat-erat dengan kedua tangan dan menebasnya dengan ganas. Serangannya tak terhentikan. Suara mendesing. Saat perisai energi itu dilepas, tebasan energi yang bahkan lebih mengerikan dari pedang energi sebelumnya melesat keluar. Kemanapun ia lewat, tebasan itu dengan kuat menghancurkan pedang energi kehendak pedang milik Feng Wuchen. Kaisar Ling Yun berada tepat di belakang tebasan energi ini. Lagi pula, masih ada sejumlah besar pedang energi SWATWILL yang mengejarnya. Selain di depannya, ada sejumlah besar pedang energi SWATWILL di setiap arah. Yang mulia, hamba sudah lama menunggu Anda. Tawa mengejek Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Kekuatan bertarung Feng Wuchen telah meningkat. Ekspresi Kaisar Ling Yun tiba-tiba berubah. 3.992 Kekuatan bertarung Feng Wuchen telah meningkat. Wajah Kaisar Ling Yun dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kaisar Ling Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bertarung Feng Wuchen yang mendominasi setara dengannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama ini? Atau apakah dia menggunakan kemampuan ilahi lainnya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya? Pedang penghancur jiwa yang menyedihkan. Feng Wuchen tiba-tiba meraung sambil mengayunkan pedangnya ke depan. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Sinar pedang emas sepanjang seribu kaki melesat maju dengan kekuatan yang tak terkalahkan, penuh dengan kekaguman dan kehancuran. Yang mulia, Anda telah menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Anda pasti akan kalah. Feng Wuchen mencibir seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya. Gemuruh. Mewah. Sinar pedang Feng Wuchen yang mendominasi menghantam tebasan energi Kaisar Lingyun, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi yang menyebabkan Kaisar Lingyun muntah darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pedang ini bisa begitu kuat? Kaisar Lingyun tercengang. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun bukan saja dia gagal menghalangi pedang Feng Wuchen, dia bahkan terluka akibat hantaman itu. Kekuatan ofensif yang luar biasa dari pedang ini berada di luar imajinasi Kaisar Lingyun. Ledakan. 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 Energi yang tak terkalahkan menghantam Kaisar Lingyun kembali. Di belakangnya, sejumlah besar pedang energi SWOT Inten menghujani dirinya seperti badai jarum. Tanpa perlindungan kekuatan ilahi, Kaisar Lingyun sekali lagi terperangkap dalam pusaran pedang energi niat pedang. Telanlah. Seluruh penghuni olah jiwa kuno tercengang, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Kakak Feng terlalu kuat, ya. Mengapa aku merasa bahwa aku, seorang dewa agung kekacauan tingkat enam, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan saudara Feng. Bai Suankong berkata dengan Linglung, wajahnya membatu. Tuan muda ketiga, saya, saya juga merasakan hal yang sama. Tuan muda balai sangat kuat, kata Huo Chi Shi dengan Linglung. Setelah menyaksikan pertarungan antara Feng Wuchen dan Kaisar Lingyun, para pengikut balai jiwa kuno merasa mereka tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen. Terlalu mengerikan. Guru, hebat sekali. Long Senjian tertawa gembira. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jangan terlalu cepat merayakannya. Dia adalah seorang primal Chaos Heavenly Venerate yang kuat. Meskipun aku melukainya, itu sama sekali tidak memengaruhi kekuatan tempurnya. Seperti yang diharapkan. Ketika serangan pedang energi esensi pedang berakhir, sesosok samar berjalan keluar dari riak energi yang menakutkan. Tak lain dan tak bukan adalah Kaisar Lingyun. Seperti yang diharapkan dari Tuan muda Allah Kuilkeos. Kekuatan tempurmu memang hebat. Fakta bahwa kau mampu melukaiku sudah menunjukkan banyak hal. Suara Kaisar Lingyun yang sedikit dingin terdengar. Yang mulia tidak mengalami banyak kerusakan sama sekali. Bai Ming mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir Tuan muda tidak mungkin mengalahkannya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yang mulia tidak mengalami luka serius akibat serangan sekuat itu? Bai Suankong bertanya dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Yang mulia adalah Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ketiga. Bahkan jika dia menekan kultifasinya, dia masih memiliki tubuh Primal Chaos Heavenly Venerate. Tidak peduli seberapa kuat serangan Yang Hallmaster, itu tidak akan berguna. Yang Hallmaster memang tidak memiliki peluang untuk menang, kata Bai Yi dengan sungguh-sungguh. Segera, Kaisar Ling Yun keluar dari riak energi dan muncul di depan mata semua orang. Bai Suankong membelalakan matanya dan berkata dengan kaget, mengapa Yang mulia terlihat tidak terluka. Kaisar Ling Yun tidak tampak terluka sama sekali kecuali sedikit darah di sudut mulutnya. Dia benar-benar tidak mengalami banyak kerusakan. Serangan guru tidak dapat melakukan apapun terhadap Primal Chaos Heavenly Venerate, kata Divine Eye melalui transmisi suara. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, meskipun dia telah menghabiskan banyak kekuatan sucinya, auranya tidak banyak melemah. Bagaimanapun, dia menekan kultifasinya untuk bertarung denganku. Ini berarti serangan tadi tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Tuan telah memenangkan pertempuran ini. Tidak perlu melanjutkannya, kan? Kata War Armor melalui transmisi suara. Feng Wuchen memang menang. Namun, itu tergantung pada apakah Kaisar Ling Yun akan menerimanya atau tidak. Bagaimanapun, Kaisar Ling Yun belum jatuh. Dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Mata Dewa berkata melalui transmisi suara, Guru memang menang. Namun, saya tidak tahu apakah dia akan melepaskannya. Bangsa Dewa Kekacauan Primal sangat kuat. Kurasa bukan ini saja yang dimilikinya. Dia pasti memiliki mantra Kekacauan Primal atau mantra Kekacauan Primal kuno yang lebih kuat. Dia belum melihat kekuatan Dewa kuno. Kurasa dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Feng Wuchen menebak. Bagaimanapun, Kaisar Ling Yun adalah yang mulia pertama dari negara Dewa Kekacauan Primal. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf yang kuat? Tuhan, apakah dia akan begitu marah hingga akan langsung menggunakan kekuatan Primal Chaos Heavenly Venerate? Tanya Long Senjian melalui transmisi suara. Itu tidak akan terjadi, kan? Feng Wuchen mencibir dan menatap Kaisar Ling Yun dengan tenang. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan seorang Primal Chaos Heavenly Venerate? Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Bahkan seorang Ninevol Primal Chaos Heavenly Venerate pun dibunuh oleh Feng Wuchen. Kaisar Ling Yun bukanlah apa-apa. Tuhan muda, ada apa dengan kekuatan tempurmu? Kaisar Ling Yun bingung. Bagaimanapun, dia terjebak di bawah tekanan niat pedang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Susunan untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Feng Wuchen tersenyum. Susunan. Kaisar Ling Yun terkejut. Feng Wuchen benar-benar tahu tentang Arai. Dia adalah seorang alkemis dengan kekuatan tempur yang kuat, dan dia bahkan tahu tentang susunan. Jenius macam apa ini? Yang mulia, apakah Anda masih ingin melanjutkan pertempuran? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tuhan muda, yang mulia belum melihat kekuatan ilahi Anda yang dahsyat. Tentu saja, pertempuran akan terus berlanjut. Terlebih lagi, luka kecil ini tidak berarti apa-apa bagi yang mulia. Kaisar Ling Yun menatap Feng Wuchen dengan dingin dan mencibir. Tuhan muda, apakah alasan Anda tidak menggunakan kekuatan suci Anda yang dahsyat karena Anda menganggap yang mulia ini tidak memenuhi syarat? Mendengar ini, Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Kekuatan ilahi saya sangat kuat. Saya tidak tahu kekuatan ilahi seperti apa yang ingin Anda lihat. Saat Feng Wuchen mengucapkan ini, semua orang di aula jiwa kuno tercengang. Ketika mereka mendengar ini, mereka merasakan bahwa Feng Wuchen memiliki banyak kekuatan dewa yang dahsyat. Tentu saja itu adalah kekuatan suci Tuhan muda yang paling kuat. Yang mulia sangat menantikannya. Kaisar Ling Yun tersenyum dan kekuatan sucinya yang luar biasa meledak lagi. Kekuatan ilahi Kaisar Ling Yun telah pulih ke puncaknya. Dengan kultivasi Chaos Heavenly Venerate tingkat ketiga, dia dapat pulih ke puncaknya kapan saja dengan kekuatan Chaos Grand Divine Lord tingkat pertama. Kong, Er, apa kekuatan suci Tuhan muda yang paling kuat? Bai Ming tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakek, aku juga tidak tahu. Bai Suan Kong menggelengkan kepalanya. Bai Suan Kong tidak begitu mengenal Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia baru mengetahui identitas Feng Wuchen hari ini. Yang mulia, apakah Anda yakin ingin melihatnya? Feng Wuchen mencibir sambil tersenyum puas. Ayo, tidak peduli seberapa besar peningkatan kekuatan tempurmu, Yang mulia akan menggunakan kekuatan yang sama sepertimu. Aku tidak akan memanfaatkan Tuhan muda. Kaisar Ling Yun mencibir. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kalau begitu, aku akan membiarkan Yang mulia merasakannya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Sejujurnya, saya juga ingin tahu seberapa kuat kekuatan ini. Yang mulia, saya akan serius. Dewa Naga Tertinggi. 3.993 Kau benar-benar akan pergi. Kaisar Ling Yun mencibir dingin. Yang mulia telah menunggu Anda untuk mengatakan ini, dan saya juga telah menunggu Tuhan muda balai untuk bertindak sungguh-sungguh. Yang mulia menantikan kekuatan sejati Tuhan muda balai. Yang mulia, tunjukkan padaku kemampuan terkuatmu. Aku tahu kau menahan diri, kata Feng Wuchen sambil menyeringai. Auranya tiba-tiba berubah. Kekuatan Dewa Kuno tiba-tiba meledak. Tuhan muda balai, tenanglah. Yang mulia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kaisar Ling Yun berkata dengan penuh semangat, hasrat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Semua orang menonton. Berdengung-berdengung. Bes, kekuatan ilahi purba yang mengerikan meletus, menyebabkan langit di atas aulah jiwa kuno meledak, menciptakan retakan seperti jaring laba-laba. Kekuatan ilahi yang mengerikan ini tampaknya berasal dari dunia yang paling kuno. Kekuatan ilahi ini dapat mengguncang jiwa seseorang dan menimbulkan ketakutan di dalam hatinya. Cahaya kemasan yang menyilaukan membubung ke langit, menyebabkan ruang sembilan warna menjadi gelap. Sungguh kekuatan ilahi yang mengerikan. Kekuatan ilahi primordial yang mulia tampaknya telah ketakutan dan agak tidak dapat dikendalikan oleh yang mulia. Saat Kaisar Lingyun merasakan kekuatan ilahi purba meletus dari Feng Wuchen, ia menemukan dengan ngeri bahwa kekuatan ilahi purba yang sangat ia banggakan itu bagaikan seekor tikus yang telah melihat seekor kucing. Yang lebih tidak dapat dipercayai oleh Kaisar Lingyun adalah bahwa ternyata ada beberapa halangan dalam kendalinya atas kekuatan ilahi primordial. Rasanya seperti sebagian kekuatan ilahi primordial tidak berada di bawah kendalinya. Kekuatan ilahi macam apa ini? Aura Tuan Muda Aula benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan ilahi ini dipenuhi dengan aura kuno. Bai Ming, Bai Yi, dan seluruh aula jiwa kuno semuanya ketakutan. Mereka belum pernah melihat kekuatan ilahi yang begitu tirani dan tak terukur sebelumnya. Kekuatan bertarung Feng Wuchen melonjak tajam sekali lagi. Dalam sekejap mata, kekuatan bertarung Feng Wuchen telah mencapai tingkat Dewa Agung Kekacauan Primal Tingkat Ketiga. Kekuatan bertarung Saudara Feng telah mencapai level Dewa Agung Kekacauan Primal Tingkat Ketiga. Bai Suankong tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan kekuatan ilahi Kekacauan Primal pun tidak menakutkan. Bai Ming dan Bai Yi sama-sama ketakutan. Tidak disangka kekuatan bertarung Tuan Muda Hall bisa meningkat sedemikian rupa. Kekuatan ilahi macam apa ini? Para murid Aula Jiwa Kuno sangat ketakutan. Mereka memandang Feng Wuchen seperti monster. Feng Wuchen merupakan Master Dewa Kekacauan Primal Tingkat Kenam. Bagaimana mungkin dia bisa meledak dengan kehebatan bertarung seorang Master Ilahi Agung Chaotik Tingkat Ketiga? Bisakah Feng Wuchen benar-benar menahan kekuatan sekuat itu? Keberadaan yang aneh seperti itu, melihat seluruh alam kekacauan, sama sekali tidak dapat menemukan yang kedua. Kekuatan Dewa macam apa ini? Itu benar-benar meningkatkan kekuatan tempur Feng Wuchen hingga dua tingkat dalam sekejap. Kaisar Ling Yun juga tercengang saat ini, ekspresinya kaku dan tak bernyawa. Ini di luar pemahaman Kaisar Ling Yun. Ini adalah kekuatan puncaku. Yang mulia, mengapa Anda tidak menekan kultivasi Anda ke tingkat Master Ilahi Agung Primal Chaos Tingkat Keempat? Feng Wuchen mencibir, karena aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan suci ini sekarang. Feng Wuchen merasa dirinya tak terkalahkan di bawah langit. Tentu saja, Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan sucinya untuk menekan Kaisar Ling Yun. Jika tidak, Kaisar Ling Yun mungkin akan mati di tempat. Setelah berhasil mencapai Master Dewa Kekacauan Primal Tingkat Kenam, Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan sucinya telah menjadi luar biasa kuat, begitu kuatnya hingga dia tidak dapat memastikan seberapa kuatnya. Dengan kata lain, Feng Wuchen sekarang mengendalikan kekuatan suci yang lebih kuat. Kaisar Ling Yun yang tertegun tiba-tiba tersadar dan menyadari punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia ingin tahu seberapa mengerikan kekuatan ilahi Feng Wuchen, tetapi sekarang setelah dia melihatnya sendiri, Kaisar Ling Yun akhirnya menyadari bahwa kekuatan ilahi ini jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Kekuatan itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia pahami. Apa, Yang Mulia? Apakah Anda sangat takut dengan kekuatan suciku? Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang, Feng Wuchen mencibir pada ketidakpedulian Kaisar Ling Yun. Saat mendengar ini, wajah Kaisar Ling Yun berubah sedingin es. Berdengung-berdengung. Di bawah provokasi Feng Wuchen, Kaisar Ling Yun meletus dengan kekuatan ilahi seorang master dewa kekacauan primal tingkat keempat dan aura mengerikan terpancar keluar. Aku sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan sejati dari dewa kekacauan primal tingkat keempat. Kekuatan ilahi Yang Mulia ini terkekang. Aku sama sekali tidak bisa menahan pengekangan kekuatan ilahi. Pikir Kaisar Ling Yun dengan kaget, merasa seolah-olah dia sedang ditekan. Guru, apakah Anda merasakannya? Aura kekuatan sucinya sedikit kacau, mata suci mentransmisikan. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Di hadapan kekuatan suci guru, kekuatan suci apapun hanyalah sampah. Pedang dewa naga tertawa gembira. Feng Wuchen mengangkat pedang dewa naga dan mengarahkannya ke Kaisar Ling Yun sambil mencibir. Yang Mulia, apakah Anda siap? Anda harus berhati-hati. Mari, Tuan Muda Balai, biarkan Yang Mulia melihat seberapa kuat kekuatan suci ini, kata Kaisar Ling Yun dingin, matanya dipenuhi dengan keganasan. Ledakan. Feng Wuchen tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan suara ledakan keras, dia berubah menjadi kilatan emas dan melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, Feng Wuchen secara misterius muncul di belakang Kaisar Ling Yun. Dia mengayunkan pedangnya, serangannya ganas dan mendominasi. Tapi, cepat sekali, ekspresi Kaisar Ling Yun berubah, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Jelas, dia merasakan bahaya yang kuat. Kaisar Ling Yun tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia buru-buru berbalik menghadap pedang. Kecepatan Feng Wuchen yang mengerikan begitu cepat sehingga Kaisar Ling Yun tidak dapat mendeteksinya pada awalnya. Bai Ming tidak dapat menahan diri untuk berseru, kecepatan Tuan Muda Balai bahkan lebih mengerikan daripada Yang Mulia. Dentang. Berdengung-berdengung. Pedang-pedang spiritual itu saling bertabrakan, dan kekuatan ilahi yang mendominasi membuat Kaisar Ling Yun melayang. Ia menembus gunung di kejauhan, membuat batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Apa? Aku menggunakan kekuatan penuhku, dan aku bahkan tidak bisa menangkis pedangnya. Kekuatan ilahi ini langsung menghancurkan kekuatan ilahiku. Kaisar Ling Yun terkejut, dan rasa sakit yang hebat datang dari lengannya. Kaisar Ling Yun memiliki tubuh seorang dewa surgawi Chaos, dan tubuhnya pasti ribuan kali lebih kuat dari para master ilahi Agung Chaos. Namun, dia merasakan sakit yang luar biasa dari pedang Feng Wuchen. Pada saat itu, Kaisar Ling Yun merasa seolah-olah jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Mendesis. Ketika mereka melihat ini, para pengikut balai jiwa kuno tersentak ngeri. Bukankah ini terlalu kuat? Kaisar Ling Yun telah melepaskan kekuatan empat master ilahi Agung Kekacauan. Namun, dia bahkan tidak dapat menghalangi pedang Feng Wuchen. Mata Bai Ming, Bai Yi, dan yang lainnya hampir keluar dari rongganya. Mereka sangat terkejut. Kakak Feng terlalu menakutkan. Bai Suankong berkata dengan suara gemetar. Tubuhnya mulai gemetar, dan wajahnya memucat. Baru sebulan, dan Feng Wuchen sudah begitu kuat. Jika Feng Wuchen diberi waktu satu tahun, seberapa mengerikankah dia nantinya? Bai Suankong tidak berani membayangkannya. Satu pedang memiliki kekuatan yang begitu mendominasi. Apakah kekuatan ilahi purba menjadi begitu menakutkan? Feng Wuchen sangat gembira. Ia begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. 3.994 Wah! Sedetik kemudian, Kaisar Ling Yun melesat keluar dari lubang di gunung abadi, berubah menjadi sambaran petir ungu. Aura mengamuknya telah mencapai puncaknya. Ayo! Berdengung! Berdengung! Kaisar Ling Yun mengayunkan pedangnya, energi pedang yang dahsyat tampaknya mampu membelah kekosongan menjadi dua. Feng Wuchen menyeringai saat dia menyapu dengan pedang Dewa Naga. Desir! Itu hanya pedang Ki emas yang menguasai, namun langsung membelah cahaya pedang Kaisar Ling Yun menjadi dua. Semudah mengiris tahu. Pedang Ki, anggota olah jiwa kuno tercengang sekali lagi. Seberapa mengerikankah bisa membelah cahaya pedang Kaisar Ling Yun menjadi dua hanya dengan satu niat pedang? Kekuatan ilahi ini dapat sepenuhnya melawan kekuatan ilahi sunyi yang agung dari yang mulia. Tidak peduli seberapa kuat mantra kekacauan primal yang mulia, itu akan dilawan dengan paksa, Kaisar Ling Yun mengerutkan kening. Kaisar Ling Yun mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pedang cahaya telah melemah drastis saat bersentuhan dengan Feng Wuchen. Wah! Setelah cahaya pedang terbelah menjadi dua, Kaisar Ling Yun masih berubah menjadi sambaran petir ungu, melesat keluar dari antara dua belahan cahaya pedang dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat itu, pedang spiritual di tangannya menusuk ke arah Feng Wuchen. Kekuatan ilahi yang mengerikan yang terkondensasi dalam pedang itu meledak dalam sekejap. Ding! Berdengung! Berdengung! Feng Wuchen sama sekali tidak takut. Dia segera menghunus pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Dengan suara berdenting yang keras, kekuatan penghancur dari benturan itu menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, ruang itu seperti gelombang yang mengamuk. Meskipun Kaisar Ling Yun telah melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan dari jarak dekat, dia sama sekali tidak mampu menahan Feng Wuchen. Sebaliknya, dia merasakan energi yang mendominasi dan menusuk kembali padanya. Seluruh kekuatan tubuhnya, ditambah dengan kekuatan tabrakan, tidak mampu menggerakkan Feng Wuchen. Merasa, para murid aula jiwa kuno tersentak kaget. Serangan sekuat itu tidak mampu menggerakkan Feng Wuchen. Kekuatan ilahi yang mulia ini dengan cepat menghilang. Kekuatannya semakin melemah. Kaisar Ling Yun terkejut sekali lagi. Mantra kekacauan primal kuno, pedang pembantai surga yang tidak bisa dihancurkan. Mata Kaisar Ling Yun bersinar dengan kejam saat dia meraung, kekuatan ilahinya yang hebat dan sunyi sekali lagi meletus dari tubuhnya. Kekuatan cahaya pedang tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Kekuatanku telah meningkat. Feng Wuchen tersenyum, ekspresinya masih tidak berubah. Wah! Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan dari pedang rai meledak dari jarak nol. Dengan ledakan yang mengejutkan, pedang rai yang ganas meledakkan Feng Wuchen. Pedang rai yang mengerikan meledakkan retakan besar seperti jaring laba-laba di kehampaan. Seperti yang diharapkan dari mantra kekacauan primal kuno, Feng Wuchen dalam hati terkejut dengan ki darah di tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan ilahi primordial dan tubuh fisiknya yang kuat, Feng Wuchen pasti sudah terluka. Kekuatan mantra kekacauan kuno tidak dapat menyakitinya. Kaisar Ling Yun tidak dapat mempercayainya. Kekuatan mantra kekacauan kuno jelas jauh lebih kuat daripada mantra kekacauan biasa, tetapi bahkan mantra kekacauan kuno sekuat itu hanya mampu membuat Feng Wuchen melayang. Kaisar Ling Yun tidak dapat menerima ini. Mungkinkah kekuatan Dewa Purba benar-benar sekuat ini? Swiss! Swiss! Kaisar Ling Yun tidak berniat memberi Feng Wuchen kesempatan untuk mengatur nafas. Dia segera melangkah ke dalam kehampaan dan melesat keluar. Sosoknya melesat ke kiri dan kanan saat dia mendekati Feng Wuchen dalam sekejap mata. Kaisar Ling Yun memanfaatkan momentum itu dan mengayunkan pedangnya, mengirimkan cahaya pedang yang mendominasi ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen yang merasakan sesuatu, dengan paksa menyeimbangkan diri dan menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Kaki! Pedang Dewa Naga menebas, sekali lagi membelah kekuatan cahaya pedang menjadi dua. Pada saat ini, memanfaatkan serangan Feng Wuchen, Kaisar Ling Yun memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, menusukkan pedang spiritual di tangannya ke dahi Feng Wuchen. Serangan Kaisar Ling Yun sangat kejam. Jika dia menyerang Feng Wuchen, dia pasti akan terbunuh dalam satu pukulan. Ini klon. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, tubuh utamanya menghilang dalam sekejap. Desir! Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas di belakang Feng Wuchen, melepaskan kekuatan ilahi kekacauan yang mengerikan. Ini dia datang. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi saat dia merasakan tubuh utama Kaisar Ling Yun. Klon dan tubuh utama menyerang dari depan dan belakang. Kedua sosok itu menyerang dengan kecepatan kilat, menembus tubuh Feng Wuchen seperti dua baut petir ungu. Saudara Feng, Bai Suankong berteriak panik. Terlalu cepat. Bukankah Tuan Muda Balai menghindar? Bai Yi juga panik. Siapapun yang bisa melihat serangan Kaisar Ling Yun dengan jelas melihat bahwa Feng Wuchen tidak bisa menghindar sama sekali. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan Kaisar Ling Yun. Pertama, kecepatannya mengerikan. Kedua, klon dapat dibentuk dalam sekejap tanpa memberi lawan kesempatan untuk bereaksi. Ketiga, kekuatan Kaisar Ling Yun sangat dahsyat. Ketiga titik ini merupakan gerakan yang ampuh dan pasti berhasil. Namun, ketika tubuh utama dan klon Kaisar Ling Yun menembus tubuh Feng Wuchen, Feng Wuchen berangsur-angsur menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Proyeksi Ki Pedang, Kaisar Ling Yun mengerutkan kening dan terkejut. Serangan Kaisar Ling Yun tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk mengatur napas, tetapi Feng Wuchen masih mampu menghindari gerakan mematikan yang begitu kuat. Saudara Feng menghilang. Bagaimana dia bisa menghindari kecepatan yang begitu mengerikan? Mata Bai Suankong membelalak. Itu adalah pedang Ki, Bai Ming, Bai Yi, dan petinggi lainnya terkejut. Sebagai Chaotic Heavenly Venerables dan Chaotic God Emperors, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah sosok yang dibentuk oleh Suot Ki. Pembelah Langit Moluo. Pada saat ini, Feng Wuchen berteriak dalam kehampaan, dan esensi pedang yang sangat mendominasi turun dari langit. Desir. Berdengung. Feng Wuchen melepaskan kekuatan ilahi kunonya, dan pedang energi emas besar menembus kehampaan sembilan warna dengan aura yang tak terkalahkan. Pedang energi emas itu memancarkan kekuatan yang sangat mendominasi dan menakutkan, serta memberikan kesan tak terkalahkan. Pedang energi ini sangat kuat, dan mengandung esensi pedang Dao yang sangat mendalam. Pedang ini sama sekali tidak kalah dengan alam tertinggi manifestasi niat pedang. Kaisar Ling Yun terkejut dan sedikit bingung. Kekuatan mengerikan dari pedang ini membuat Kaisar Ling Yun merasakan bahaya yang hebat. Kekuatan tempur Tuan Mudahol tidak lebih lemah dari seorang master ilahi agung yang kacau. Kekuatan domain Dao pedangmu benar-benar telah membuka mataku. Kaisar Ling Yun berkata dengan dingin, dan ekspresinya sangat serius. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Yang Mulia juga sangat kuat. Mungkin hanya ada kurang dari lima orang jenius di dunia kekacauan yang dapat melawan Anda. Yang Mulia, saya telah menggunakan semua kekuatan saya dalam serangan ini. Anda harus berhati-hati. Yang Mulia dapat melihat bahwa pedang ini bukanlah hal yang remeh. Aku pasti akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Kata Kaisar Ling Yun dengan sungguh-sungguh. Kaisar Ling Yun mengarahkan pedang spiritualnya ke kehampaan dan perlahan menutup matanya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, dan kekuatan ilahi kuno miliknya meledak dengan dahsyat. Kaisar Ling Yun berdiri di depannya dengan pedang spiritualnya, dan matanya tiba-tiba terbuka saat dia berteriak, Mantra Kekacauan Kuno. Pemecah Langit Kekacauan Kuno. 3995. Mantra Kekacauan Primal Kuno. Pemecah Cakrawala Purba Yang Sunyi. Energi Kaisar Ling Yun melambung tinggi dengan gila-gilaan, melampaui puncak sebelumnya. Pedang ini adalah kartu truf terkuat Kaisar Ling Yun. Tuan, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Mantra Kekacauan Primal Kuno sungguh menakutkan, pesan Naga Senjian. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Mantra Kekacauan Primal Kuno benar-benar menakutkan. Jika bukan karena kekuatan ilahi primordial, tidak ada teknik kuat yang kupelajari yang akan mampu melawannya. Mantra Kekacauan Primal Kuno sama kuatnya. Ayo. Berdengung. Berdengung. Kaisar Ling Yun mengayunkan pedangnya dengan ganas, dan pedang energi ungu sepanjang seribu kaki melesat maju dengan momentum yang tak terhentikan. Ledakan sonic yang menusuk telinga itu menusuk telinga. Tuan Mudabalai, inilah mantra Kekacauan Primal Kuno yang terkuat milik pangeran ini. Mari kita selesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Teriak Kaisar Ling Yun. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, itu sungguh sangat kuat. Brur. Mewah. Sedetik kemudian, saat semua orang di aula jiwa kuno menyaksikan dengan ngeri, kedua pedang energi itu bertabrakan dan meledak. Kaisar Ling Yun memuntahkan darah saat energi penghancur itu membuatnya melayang dan melahapnya. Kekuatan ilahi yang mengerikan. Seperti yang diduga, aku tidak sebanding dengannya. Kaisar Ling Yun berkata dalam hati dengan kaget. Meskipun Kaisar Ling Yun memiliki tubuh surgawi kekacauan Primal, dia masih terluka parah. Kekuatan ilahi primordial mengabaikan pertahanan Kaisar Ling Yun dan menimbulkan kerusakan besar. Ketika Ling Yun Fei terlempar, dia tidak sengaja melihat bahwa Feng Wu Chen sama sekali tidak terpengaruh. Dia masih memiliki senyum tenang di wajahnya. Menghadapi riak energi yang mengerikan ini, Feng Wu Chen sebenarnya mampu mengabaikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mantra kekacauan Primal kuno terkuat milik Pangeran ini masih tidak mampu mendorongnya mundur bahkan setengah langkah. Bahkan jika kekuatan ilahi menangkalnya, itu seharusnya tidak sia-sia, bukan? Pikiran Kaisar Ling Yun sedang kacau. Terkejut. Terlalu mengejutkan. Kaisar Ling Yun tidak tahu bagaimana menjelaskan kengerian kekuatan ilahi Feng Wu Chen. Energi ledakan yang merusak, apalagi mengguncang Feng Wu Chen, bahkan tidak dapat mendekatinya. Energi itu diblokir secara paksa oleh kekuatan dewa kuno. Bahkan mantra kekacauan kuno tidak dapat melakukan apapun pada saudara Feng. Tidak disangka saudara Feng tidak terluka dalam menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan. Bai Suankong begitu ketakutan hingga ia berada dalam kondisi vegetatif. Ia belum pernah begitu terkejut sebelumnya. Aku tidak percaya ini nyata. Kekuatan suci tuan muda terlalu mengerikan, kata Bai Ming dengan suara gemetar. Wajah tuannya agak pucat. Benar-benar luar biasa kuatnya, yang mulia mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan mantra kekacauan primal kuno yang terkuat. Tetapi pada akhirnya, dia terluka parah. Bai Yi berkata dengan linglung. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Wajah pucat para pengikut balai jiwa kuno dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, mereka semua ketakutan. Jika Feng Wuchen juga menggunakan mantra kekacauan kuno, Kaisar Ling Yun tidak akan mampu menolak sama sekali. Sayangnya, Feng Wuchen tidak memiliki mantra kekacauan primal kuno. Setelah waktu yang tidak diketahui, kekosongan itu menjadi tenang dan riak energi yang merusak berangsur-angsur menghilang. Kaisar Ling Yun yang terluka parah muncul di hadapan semua orang. Luka-luka Kaisar Ling Yun sangat parah. Dia berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Tuan Muda. Melihat Kaisar Ling Yun yang terluka parah, mata para pengikut balai jiwa kuno hampir keluar dari rongganya. Tak disangka tubuh mulia surgawi caotik tingkat ketiga bisa terluka parah seperti itu. Yang mulia, hasilnya sudah diputuskan, jawab Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ia memasukkan kembali pedang dewa naga ke dalam tubuhnya. Feng Wuchen telah memenangkan pertempuran ini. Lagi pula, itu adalah kemenangan yang mudah. Kaisar Ling Yun membentuk segel dengan susah payah. Kultivasinya langsung pulih ke alam caotik Heavenly Venerate tingkat ketiga. Luka-lukanya yang parah juga pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Kuil Chaos. Dia benar-benar kuat. Kekuatan ilahinya sangat mengerikan, kata Kaisar Ling Yun dengan serius. Dia dipenuhi dengan rasa takut terhadap kekuatan ilahi primordial. Kekuatan ilahi primordial terlalu kuat, sehingga Kaisar Ling Yun tidak berdaya melawannya. Dalam pertempuran sebelumnya, Kaisar Ling Yun merasa lemah seperti semut di hadapan kekuatan ilahi primordial. Tuan, luka-luka Kaisar Ling Yun pulih dengan cepat, kata Mata Dewa dengan hormat. Aku baru saja melihatnya membentuk segel. Itu pasti teknik penyembuhan yang ampuh. Yang mulia pertama dari Chaos Defination memang bukan orang biasa, tebak Dragon God Swat. Yang mulia, tidak perlu melanjutkan pertempuran, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Saya sudah kalah. Kaisar Ling Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, kekuatan ilahi Anda bukanlah hal yang kecil. Itu pasti sebanding dengan kekuatan ilahi purba. Saya sudah mengalaminya. Kaisar Ling Yun bukanlah seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan. Jika Kaisar Ling Yun tidak menyerah, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Itu bagus. Feng Wuchen tersenyum. Kekuatan ilahi primordial menghilang, dan kultifasi Feng Wuchen kembali ke alam surgawi kekacauan tingkat ke-6. Selamat tinggal, Tuan Muda Balai. Kaisar Ling Yun menangkupkan tinjunya dan menghilang. Tuan, sejujurnya, saya khawatir dia akan menggunakan kultifasi primordial Chaos Heavenly Venerate, kata pedang dewa naga melalui transmisi suara. Untungnya, dia tidak melakukannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Ejek Blue Tears T-Banner. Feng Wuchen turun dengan cepat. Para murid aula jiwa kuno terbangun dari keterkejutan dan ketakutan mereka. Mereka langsung gempar. Kakak Feng, kamu terlalu kuat. Bahkan yang mulia pertama dari Chaos Defination pun kalah. Kata Bai Suankong dengan penuh semangat. Dia masih terkejut. Tuan Muda Balai, kekuatan suci apa yang kau gunakan? Bahkan kekuatan ilahi purba milik yang mulia pun dilawan. Tanya seorang murid dengan kaget dan penasaran. Tuan Muda Balai, Anda sebenarnya tidak terluka sama sekali, bukan? Yang mulia pertama menggunakan mantra kekacauan primordial, kata murid lainnya dengan kaget. Tuan Muda Ola, para pengikut aula jiwa kuno terus bertanya. Pertarungan antara Feng Wuchen dan Kaisar Ling Yun jelas merupakan pertarungan paling seru dan sengit yang pernah mereka saksikan. Selain kekuatan ilahi yang mengerikan, ada juga kompetisi kecepatan dan keterampilan. Itu terlalu mengejutkan. Bangsa Kekacauan Ilahi Setelah Kaisar Ling Yun kembali, Eselon atas Chaos Divine Nation dan banyak ahli puncak berkumpul di Istana Utama. Semua orang tampak muram, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka semua tahu bahwa Kaisar Ling Yun telah kalah. Apakah Feng Wuchen benar-benar sekuat itu? Dia hanya seorang Chaos Divine Lord tingkat ke-6, namun dia dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan Chaos Great Divine Lord tingkat ke-4. Kaisar Chaos mengerutkan kening dalam-dalam. Ayah, kekuatan ilahi Feng Wuchen sangat mengerikan. Bahkan jika dia tidak menekannya, dia masih bisa sepenuhnya melawan kekuatan ilahi primordialku. Selain itu, dia tidak mudah dihadapi. Aku tidak bisa mendorongnya kembali bahkan setelah menggunakan semua kekuatanku. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan Dewa Ilahi Agung Chaos tingkat ke-5, aku mungkin tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kaisar Ling Yun berkata dengan serius, Setelah pertempuran dengan Feng Wuchen, aku merasa bahwa orang ini tidak sederhana. Selain itu, Feng Wuchen sangat berbahaya. Meskipun aku tidak dapat mewakili bangsa Dewa Kekacauan, aku harus mengingatkanmu bahwa yang terbaik bagi bangsa Dewa Kekacauan adalah tidak menjadikannya musuh. Begitu Kaisar Ling Yun mengatakan itu, Allah menjadi sunyi. Wajah tua raja primal Chaos tampak serius dan muram. Kata-kata Kaisar Ling Yun jelas membuatnya tidak senang. Yang mulia, bagaimana Anda bisa meningkatkan moral orang lain dan melemahkan moral Anda sendiri? Yang mulia hanya menekan kultifasinya untuk bertarung dengannya. Pada akhirnya, dia hanyalah seekor semut bagi master ilahi primal Chaos. Penasihat Kekaisaran juga tidak puas dan marah. Saudaraku, bukankah Feng Wuchen memiliki kekuatan suci yang dahsyat? Bangsa primal Chaos divine kita tidak takut padanya, kan? Lagipula, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawanku? Pangeran kedua mengerutkan bibirnya, sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Benar sekali, Yang mulia. Feng Wuchen bukanlah tandinganmu. Kekuatannya hanya ditingkatkan oleh kekuatan ilahi. Aku tidak menganggap Feng Wuchen berbahaya. Seorang pangeran tersenyum tipis. Kaisar Ling Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia kemudian berkata, Saya hanya mengatakan bahwa itu perlu untuk mengingatkan Anda. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh bermusuhan dengan Feng Wuchen. Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, waktu akan memberi tahu kita. Melihat ke arah Raja Primal Chaos, Kaisar Ling Yun melanjutkan, Ayah, aku masih berharap agar ayah mempertimbangkannya kembali. Selain itu, leluhur Dao Jiuksuan mungkin tidak akan membantu kita merebut kekuatan ilahi Dao Agung. Apakah kita dapat merebut kekuatan ilahi Feng Wuchen atau tidak masih belum diketahui. Dengan itu, Kaisar Ling Yun berbalik dan berjalan keluar dari Aula. Kakak, tunggu aku. Pangeran kedua bergegas mengejarnya. Meskipun Kaisar Ling Yun telah menekan kultifasinya dalam pertempuran dengan Feng Wuchen, Kaisar Ling Yun telah menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen selama pertempuran itu. Orang lain yang belum pernah berhubungan dengan Feng Wuchen tidak tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Raja, ini penasihat kekaisaran dan jajaran atas semuanya memandang Raja Kekacauan Primal. Ekspresi Raja Primal Chaos sangat serius. Ia berkata, kau tahu betul betapa kuatnya Yang Mulia. Di seluruh alam Primal Chaos, tidak banyak yang bisa melawan Yang Mulia. Namun, dalam pertempuran dengan Feng Wuchen, Yang Mulia mengalami kekalahan telak. Dia bahkan tidak dapat melukai Feng Wuchen sedikitpun. Ini sudah membuktikan bahwa Feng Wuchen sangat kuat. Leluhur Dao Jiu Suan juga mengatakan bahwa Feng Wuchen sangat sulit dihadapi. Peringatan Yang Mulia bukan tanpa alasan. Tanpa kekuatan ilahi dari jalan agung, kita tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi dari kekacauan. Kita tidak dapat merebutnya. Bagaimana bangsa ilahi yang kacau dapat bersaing untuk mendapatkan posisi penguasa semua alam? Kata penasihat kekaisaran dengan tergesa-gesa. Dia tampaknya khawatir bangsa ilahi yang kacau akan menyerah untuk menjadikan Feng Wuchen sebagai musuh. Raja, penguasa semua dunia sangat penting bagi kita. Jika bangsa ilahi lainnya mendapatkannya, bangsa ilahi Primal Chaos kita akan tamat, kata seorang Markis dengan khawatir. Raja Primal Chaos Divine Nation mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, sampaikan perintah ini. Primal Chaos Divine Nation tidak boleh menyentuh Feng Wuchen untuk saat ini. Amati dia sebentar. Raja, ekspresi Grand Preceptor dan para petinggi berubah drastis. Jangan bicara lagi, aku punya rencanaku sendiri, kata Raja Primal Chaos Country dengan tegas. Di sebuah istana. Saudaraku, apakah Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Kau adalah seorang jenius super dari alam kekacauan Primal. Hanya ada beberapa jenius yang bisa melawanmu, tanya pangeran kedua. Kaisar Lingyun sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, sejujurnya, aku memang tidak mau kalah dari Feng Wuchen, tapi dia memang sangat kuat. Dia hanyalah dewa kekacauan Primal tingkat ke-6. Seberapa kuat dia? Pangeran kedua tidak yakin. Kau belum pernah melawannya sebelumnya. Kau tidak tahu betapa mengerikannya dia. Kaisar Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan ilahi kekacauanku hanya kalah dari kekuatan ilahi kekacauan Primal, tetapi kekuatan itu sepenuhnya ditekan oleh kekuatan ilahi Feng Wuchen. Aku tidak dapat melukainya sama sekali. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan dewa surgawi kekacauan Primal, aku khawatir aku tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya ingin mencoba, tetapi akhirnya saya menyerah. Saya tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ilahinya. Saya tidak berani mengujinya lebih jauh. Jika saya benar-benar menggunakan kekuatan Primal Chaos Heavenly Lord, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saya bahkan mungkin mati di tangannya. Kaisar Lingyun jelas mengharapkan hasil ini, jadi dia tidak melanjutkan pertempuran. Apa? Mati di tangannya? Mata pangeran kedua terbelalak kaget. Dia berkata tak percaya, kakak, itu tidak mungkin, kan? Penindasan dan penindasan kekuatan ilahi menargetkan kekuatan, bukan basis kultivasi. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi saya, tidak ada gunanya ketika kekuatan ilahi saya ditekan. Kaisar Lingyun berkata dengan sungguh-sungguh, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengetahuinya di masa depan. Jangan memprovokasi dia. Saya harap ayah mau mendengarkan saya. Kalau tidak, jika kita menjadi musuh Feng Wuchen, bangsa dewa kekacauan Primal akan menghadapi bencana besar. Bencana tengah menimpa kita, pangeran kedua tercengang. Istana Jiwa Kuno Tuan Istana Tua Bai, serahkan Bai Suankong kepadaku. Aku akan membuatnya tekun berkultivasi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Muda Istana. Bai Ming dan Bai Yi menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Saudara Feng, kemana kita akan pergi? Bai Suankong bertanya dengan penuh semangat. Dia tidak ingin tinggal di Istana Jiwa Kuno lebih lama lagi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, kau akan tahu saat kita sampai di sana. Kong, R, kalau kau berani cari masalah dengan Tuan Muda Istana, aku akan mematahkan kakimu, teriak Bai Yi dengan marah sambil melotot ke arah Bai Suankong. Bai Suankong tersenyum gembira dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Aku berjanji tidak akan menyusahkan Saudara Feng. Lagipula, aku tidak berani melakukannya. Tuan Istana Bai, Tuan Istana Bai, Tiga Tetua, kami pamit dulu. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan sambil tersenyum. Selamat tinggal, Tuan Muda Istana. Bai Ming dan yang lainnya membungku hormat. Ayo pergi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis saat dia terbang ke langit. Kakek, Ayah, aku pergi dulu. Kakak senior, adik junior, kakak senior, dan adik junior, jangan kangen aku. Bai Suankong tersenyum senang. Enyahlah, teriak Bai Yi dengan marah. Para murid Istana Jiwa Kuno memutar mata mereka. Para murid perempuan tersipu. Bai Suankong buru-buru terbang ke langit dengan ketakutan dan berteriak, Ayah, saat aku kembali, aku pasti akan membuatmu melihatku dengan cara berbeda. Baiklah, ku harap kau tidak mengecewakanku. Aku juga percaya kau akan membuat kami memandangmu dengan cara yang berbeda, pikir Bai Yi seraya senyum puas muncul di wajahnya. Saya harap bocah ini benar-benar bisa bekerja keras dalam kultifasinya. Senyum muncul di wajah tua Bai Ming. Bai Ming dan Bai Yi sangat lega karena Feng Wuchen telah membawa Bai Suankong pergi. Jika itu adalah teman-teman Bai Suankong yang lain, Bai Ming pasti tidak akan setuju. Setelah meninggalkan Istana Jiwa Kuno, Bai Suankong bertanya dengan tidak sabar, Saudara Feng, kemana kita akan pergi? Istana Jiwa Langit, kata Feng Wuchen. Apa? Bai Suankong segera berhenti dan berkata dengan kaget, Istana Jiwa Langit. Saudara Feng, apakah kamu bercanda? Mengapa kita pergi ke Istana Jiwa Langit? Bai Suankong bertanya dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, Master Istana Jiwa Langit telah membantu kita. Bukankah kita harus berterima kasih kepadanya secara langsung? Kata Feng Wuchen. Tidak perlu. Aku sudah mengucapkan terima kasih padanya. Jangan pergi, kata Bai Suankong dengan tergesa-gesa. Kamu mau pergi atau tidak? Jika tidak, kamu dapat kembali ke Menara Suantian Istana Jiwa Kuno untuk berkultifasi. Itu pilihanmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ekspresi Bai Suankong langsung berubah. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum, Ya, aku suka pergi ke Istana Jiwa Langit. 3.997 Bai Suankong bergidik memikirkan Menara Suantian. Bai Suankong merasa seperti telah menghabiskan sejuta tahun di Menara Suantian. Dia hidup dalam kesakitan dan kesepian yang tak berujung setiap hari. Dia lebih baik mati daripada memasuki Menara Suantian lagi. Saudara Feng, mengapa kita tidak masuk nanti? Hanya ucapan terima kasih yang sederhana, kata Bai Suankong ketika dia melihat mereka jauh dari Aola Jiwa Kuno. Kenapa? Apakah kamu takut pergi ke Aola Jiwa Surgawi? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Yah, Bai Suankong menggaru kepalanya dan berkata dengan canggung, ini bukan masalah rasa takut, tapi. Tapi apa? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi canggung Bai Suankong. Bai Suankong memutar matanya. Karena Bai Suankong tidak mengatakan apa-apa, Feng Wuchen tidak bertanya lebih lanjut. Dia mempercepat langkahnya. Saudara Feng, kota alam roh ada di depan. Ayo kita minum. Aku sudah tidak minum selama lebih dari sebulan, kata Bai Suankong dengan ekspresi memohon. Saat Feng Wuchen pertama kali melangkah ke alam kekacauan, kota pertama yang dilihatnya adalah kota alam roh. Saudara Feng, jangan ragu. Aku kenal banyak orang di kota alam roh. Bai Suankong dengan cepat menarik Feng Wuchen ke bawah. Hei, bukankah ini Tuan Mudabai? Apa yang membawamu ke spirit Realem City hari ini? Tuan Mudabai, saya belum melihat Anda selama lebih dari sebulan. Apakah Anda sedang berkultivasi? Lihat, Tuan Mudabai dari Balai Jiwa Kuno ada di sini. Tuan Mudabai, Sebelum Bai Suankong mendarat, banyak suara datang dari kota. Bai Suankong jelas merupakan pengunjung rutin kota alam roh. Wajah Bai Suankong dipenuhi dengan senyuman saat ia menyapa mereka satu per satu. Bahkan pemilik warung pinggir jalan pun mengenalinya. Kamu kenal banyak orang di kota alam roh. Kota ini seperti rumahmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Bai Suankong tersenyum bangga dan berkata, Tentu saja, aku bermain di spirit Realem City selama dua tahun. Aku lebih mengenal spirit Realem City daripada orang lain. Tentu saja, mereka mengenalku. Bermain selama dua tahun. Kamu berani mengatakan bahwa bakatmu lebih baik daripada kedua saudaramu. Tidak heran kamu jauh tertinggal dari kedua saudaramu. Jadi kamu hanya bermain-main saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Bai Suankong tersenyum canggung dan berkata, Hanya saja aku tidak suka berkultifasi. Tapi saudara Feng, jangan khawatir. Mulai hari ini, aku pasti akan berkultifasi dengan tekun. Benar sekali, saudara Feng, bagaimana kultifasimu bisa meningkat begitu cepat? Bagaimana caramu berkultifasi? Bai Suankong bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan muda Bai, kemarilah dan minum. Pada saat ini, di balkon lantai tiga sebuah restoran, beberapa pemuda berteriak kegirangan. Yang akan datang, Bai Suankong berteriak dan berkata sambil tersenyum, Saudara Feng, mereka adalah teman-temanku. Ayo pergi, aku akan memperkenalkanmu kepada mereka. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa saat dia mengikuti Bai Suankong ke pavilion Nongyue. Para pemuda dan pemudi itu memiliki usia dan tingkat kultifasi yang sama dengan Bai Suankong. Tampaknya mereka adalah orang-orang yang sama. Tepat saat Feng Wuchen mengikuti mereka ke atas, binatang api mistis kekacauan primal tiba-tiba berkata, Feng Wuchen, Suku Yan telah bergerak. Mereka telah mengirim orang ke alam kekacauan primal. Apakah Suku Yan memasuki alam kekacauan primal untuk bersaing memperebutkan gelar penguasa alam segudang? Tanya Feng Wuchen. Saya tidak yakin apakah Suku Yan akan bersaing untuk mendapatkan gelar Master of Myriad Realms. Namun, saya yakin mereka ada di sini untuk Yan Wushuang dan Yan Yansui. Mereka telah pergi ke wilayah Suci dan seharusnya sudah tiba di sana sekarang. Kata primal Chaos Mystical Fire Beast. Kakak Yan, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, bukankah Suku Yan meninggalkan mereka? Mengapa mereka masih mencarinya? Jangan lupa bahwa Yan Wushuang dan Yan Yansui telah membangkitkan kekuatan ilahi Yan Huo dari Suku Yan. Suku Yan secara alami dapat merasakannya. Aku telah mengirim kaisar gila ke sana. Namun, kalian harus bergegas ke sana sesegera mungkin. Kuil primal Chaos tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Kata binatang api mistis primal Chaos. Saya mengerti. Saya akan segera pergi ke wilayah Suci, jawab Feng Wuchen. Tuan muda Bai, siapa ini? Apakah kamu tidak akan memperkenalkannya kepada kami? Seorang pria berjubah hitam bertanya sambil tersenyum sambil melirik Feng Wuchen. Kakak Bai, orang ini sangat tampan. Bolehkah aku tahu dari mana dia berasal? Seorang wanita berjubah putih bertanya sambil mengamati Feng Wuchen. Bai Suankong tersenyum gembira dan berkata, Ini adalah teman baru, Feng Wuchen. Bai Suankong, kita harus pergi. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Semuanya, saya minta maaf. Kami tiba-tiba memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kami tidak akan menemani Anda. Wajah para pemuda dan pemudi itu berubah seketika. Feng Wuchen bahkan tidak menyapa mereka. Dia bahkan tidak melihat mereka. Begitu dia tiba, dia langsung berkata akan pergi. Dia memperlakukan mereka seperti udara. Bagaimana mereka bisa mentolerir hal ini? Saudara Feng, apakah kamu serius? Kita baru saja tiba. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah minum beberapa gelas. Bai Suankong buru-buru berkata, merasa malu. Tiba-tiba aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ayo pergi, kata Feng Wuchen dengan cemas. Saudara Feng, tidak peduli seberapa pentingnya. Tidak perlu terburu-buru. Bai Suankong berkata sambil tersenyum masam. Mereka baru saja tiba dan bahkan belum duduk. Tidak pantas bagi mereka untuk pergi. Kau mau pergi atau tidak? Wajah Feng Wuchen berubah dingin. Kakak Feng, apa maksudmu? Apakah kau meremehkan kami? Seorang pria berjubah biru bertanya dengan suara berat. Suaranya dingin dan mengandung sedikit amarah. Kamu salah paham. Aku tidak meremehkanmu. Hanya saja, ada hal penting yang harus kita lakukan. Kalau kamu tidak mau pergi, kamu bisa tinggal saja. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Saudara Feng. Bai Suankong buru-buru mengikutinya. Dia bingung dan marah. Bai Suankong tidak tahu apa yang salah dengan Feng Wuchen. Mengapa dia pergi begitu saja? Namun, ketika Feng Wuchen berbalik untuk pergi, sesosok tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Bai Suankong berteriak dengan marah ketika dia melihat seseorang menghalangi jalannya. Hei King Yun, apa yang kamu lakukan? Minggirlah. Hei King Yun ketakutan dan segera menjauh. Ini pasti pertama kalinya dia melihat Bai Suankong marah. Saat Feng Wuchen pergi, dia mengirimkan transmisi suara, Kaisar Gila Dewa Perang, apakah orang-orang dari suku Yan sudah tiba? Tuan muda, suku Yan akan segera tiba di Sekte Pedang Langit. Kaisar Dewa Perang yang gila menjawab dengan hormat. Bertindaklah sesuai situasi. Jika aku tidak ada di sini, jangan biarkan mereka membawa pergi Saudara Yan dan Yan Yan Sui. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara. Baik, Tuan. Kaisar Gila Dewa Perang menjawab dengan hormat. Saudara Bai, apa artinya ini? Apakah kamu sudah melupakan kami setelah mendapatkan teman baru? Seorang pria bertanya dengan tidak senang. Bai Suankong berkata sambil tersenyum kecut, Zhang Yuan Shan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Bai Suankong, kami memperlakukannya dengan baik. Bocah ini tidak menganggap kami serius dan kau masih membantunya. Apakah kau di sini untuk mempermalukan kami? Seorang pria berjubah hitam bertanya dengan marah. Kakak Feng pasti ada urusan penting. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Bai Suankong berkata cepat dan turun ke bawah untuk menyusul Feng Wuchen. Tidak masuk akal. Tuan muda Bai, hari ini aku harus memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Seorang pria menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia melepaskan energi ilahi yang mengerikan dan melompat turun dari balkon di lantai 3. 3.998 Feng Wuchen baru saja keluar dari restoran Nong Yue ketika dia dihentikan lagi. Feng Wuchen berkata tanpa daya, Sudah kubilang aku punya urusan penting yang harus kulakukan. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Mingdirlah. Anak nakal yang bau. Bahkan jika kau mengenal Tuan muda Bai, kau seharusnya tidak bersikap sombong dan meremehkan keberadaan kami. Aku tidak peduli siapa kau. Aku akan memberitahumu akibat dari kesombonganmu. Kata pria itu dengan marah. Ia hendak menyerang Feng Wuchen. Men Tianlei? Berhenti. Bai Suankong tiba-tiba muncul dan menghentikan Men Tianlei. Tuan muda Bai. Kamu juga melihatnya? Bukan berarti kami tidak ingin memberimu muka. Hanya saja bocah ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak memandang kami. Jika bukan karena Tuan muda Bai, kami tidak akan memberinya pelajaran hari ini. Men Tianlei menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Wus-wus. Pada saat ini, He Qingyun dan Zhang Yuan Shen juga datang. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu berkata dengan galak, Bocah bau. Kalau kau tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jiang He. Bai Suankong berteriak dengan marah. Tuan muda Bai, jangan ikut campur dalam masalah ini. Anda tidak bisa menyalahkan kami. Bocah ini yang memintanya. Jiang He berkata dengan geram sambil melotot ke arah Feng Wu Chen. Tidak ikut terlibat. Bagaimana mungkin Bai Suankong tidak terlibat? Kalau kau membuat Feng Wu Chen marah, kalian semua akan mati. Kalian semua, diam. Bai Suankong berteriak dengan marah. Suaranya begitu keras hingga membuat semua kultifator di jalan ketakutan. Jiang He dan yang lainnya juga takut. Siapakah Feng Wu Chen? Mengapa Bai Suankong melindungi Feng Wu Chen? Saudara Feng, apa yang terjadi? Mengapa Anda terburu-buru? Bai Suankong bertanya dengan senyum pahit. Dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku harus pergi ke Sekte Pedang Surgawi wilayah Suci. Temanku mungkin akan dibawa pergi atau dibunuh kapan saja. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak lagi peduli dengan Bai Suankong dan segera menggunakan teknik gerakannya untuk pergi. Saudara Feng, Bai Suankong buru-buru berteriak dan mengejarnya. Sekte Pedang Surgawi wilayah Suci. Wajah Jiang He menjadi gelap saat dia mengerutkan alisnya dengan marah. Ayo kita kejar dia. Jika bocah itu berbohong, bahkan jika kakak Bai menghentikan kita, kita tidak akan membiarkannya pergi. Jiang He dan yang lainnya juga mengejar mereka. Feng Wu Chen menggunakan seni seribu ilusi secara berurutan. Kecepatannya sangat cepat, dan Bai Suankong tidak dapat mengejarnya meskipun ia berusaha sekuat tenaga. Tuan Muda Istana, suku api telah tiba di Sekte Pedang Langit, kata Kaisar Giladewa Perang dengan hormat. Mereka memang ada di sini untuk kakak Yan dan air api pisces. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, dia mengirimkan pesan, hentikan mereka jika mereka mencoba membawa pergi kakak Yan dan yang lainnya dengan paksa. Bawahan ini patuh. Kaisar Giladewa Perang menerima perintah itu dengan hormat. Dalam waktu kurang dari satu jam, Feng Wu Chen tiba di susunan teleportasi. Yang mulia, susunan teleportasi telah menemukan Feng Wu Chen. Haruskah kita menghentikannya? Tanya ahli dari Chaotik Divine Nation dengan hormat. Tidak perlu. Biarkan dia pergi, kata Raja Negeri Primal Chaos. Perkataan Kaisar Ling Yun membuat Raja Negeri Primal Chaos ragu-ragu. Kepala Istana, susunan teleportasi domain Primal Chaos telah menemukan Feng Wu Chen. Seorang Kaisar Primal Chaos dari Aulah Ilahi Tanpa Langit menyampaikan pesan dengan hormat. Hentikan dia. Jangan biarkan dia meninggalkan Primal Chaos domain. Akhir ini dengan cepat. Tangkap Feng Wu Chen. Su Kui segera memerintahkan. Desir. Tepat saat Feng Wu Chen hendak memasuki susunan teleportasi, sesosok muncul dalam sekejap. Niat membunuh yang mengerikan mengunci Feng Wu Chen. Kaisar Primal Chaos tahap kelima. Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Wus, wus, Swiss, Lebih dari selusin sosok muncul dalam sekejap. Mereka semua adalah Master Ilahi Agung Primal Chaos, dan mereka mengepung Feng Wu Chen. Para pembudidaya di dekat susunan teleportasi menjadi ketakutan setengah mati. Mereka tidak mampu menyinggung seorang Master Ilahi Agung Primal Chaos. Menyerang. Pemimpin Primal Chaos Great Divine Masters memberi perintah dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan membuat penghalang yang kuat, tidak memberi Feng Wu Chen jalan keluar. Lebih dari selusin kultifator menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan suci yang dahsyat meledak. Wajah Feng Wu Chen menjadi gelap. Pada saat yang genting ini, dia telah bertemu dengan musuh. Tuan, mereka sudah datang dengan persiapan dan telah menunggumu di susunan teleportasi. Long Senjian menyampaikan sebuah pesan. Teknik seribu ilusi. Wilayah kekacauan Primal. Feng Wu Chen meraung dalam hatinya. Kaca. Huf. Saat para Master Dewa Agung Primal Chaos mendekat, Feng Wu Chen tiba-tiba menghilang. Penghalang yang kuat langsung hancur, dan pemimpin para Master Dewa Agung Primal Chaos memuntahkan setegup darah. Apa? Primal Chaos Great Divine Master terkejut. Domain Primal Chaos. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Wu Chen bisa memahami domain kekacauan Primal? Para Master Ilahi Agung Kekacauan Primal tidak tahu bahwa itu adalah domain kekacauan Primal Roh Void. Kalau tidak, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Apa yang terjadi? Para Master Ilahi Agung Primal Chaos membelalakan mata mereka karena terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, Feng Wu Chen tidak hanya menghilang, tetapi dia juga telah menghancurkan penghalang dan melukai Master Agung Ilahi Primal Chaos dengan parah. Seberapa mengerikan itu? Mendesis. Para pembudidaya yang menyaksikan dari jauh terkesia pada saat yang sama. Mereka semua tercengang. Untuk sesaat, terjadi keheningan di dekat susunan teleportasi. Semua orang tidak bergerak seolah-olah mereka telah membatu. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah memasuki susunan teleportasi dan bergegas menuju Sekte Pedang Langit. Sial, sial. Set, Bai Suankong, Jiang He, dan yang lainnya tiba tidak lama setelah Feng Wu Chen pergi. Mereka melihat keheningan yang mematikan. Mengapa mereka tidak bergerak? Master Agung Ilahi Kekacauan Primal terluka parah, kata He King Yun dengan kaget. Jiang He mengerutkan kening dan berkata, Tuan Mudabai, mereka tampaknya berasal dari kuil tanpa langit. Kuil tanpa langit. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Saudara Feng? Seharusnya tidak. Bai Suankong sedikit mengernyit. Dia tidak banyak berpikir dan dengan cepat memasuki susunan teleportasi. Jiang He dan yang lainnya mengikutinya ke dalam susunan teleportasi. Pada saat yang sama, di Sekte Pedang Surga yang kacau. Suku Api. Semua orang di Sekte Pedang Langit terkejut dan bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang Suku Api. Semua orang memandang Yan Wushuang dan Yan Yansui. Master Sekte, apakah kakak senior Yan dan yang lainnya benar-benar dari Suku Api? Seorang murid senior bertanya. Suku apakah Suku Api itu? Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Liu Cheng Feng tampak bingung saat melihat kedua ahli Suku Api itu. Lingar menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku juga belum pernah mendengarnya. Master Sekte Pedang Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Wu Shuang dan Yan Sui dijemput olehku saat itu. Aku tidak tahu latar belakang mereka. Yan Wushuang menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Karena mereka telah meninggalkan kita, mengapa mereka masih di sini? Yan Wushuang, Yan Yansui, karena bakat kalian terlalu lemah, Kalian tidak dapat membangkitkan kekuatan ilahi kalian. Oleh karena itu, kalian tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Suku Api. Sekarang setelah kalian secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan ilahi kalian, Kami harus melumpuhkan kekuatan ilahi kalian. Seorang ahli dari Suku Api berkata dengan dingin. Apa, melumpuhkan kekuatan ilahi kita? Semua orang di Sekte Pedang Langit terkejut. 3.999 Semua orang dari Sekte Pedang Langit tercengang. Mereka mengira para ahli dari Suku Api ada di sini untuk membawa Yan Wushuang dan Yan Yansui kembali ke Suku Api. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa para ahli dari Suku Api akan melumpuhkan kekuatan suci Yan Wushuang dan Yan Yansui. Alasan mengapa kekuatan ilahi mereka lumpuh adalah karena bakat mereka terlalu rendah dan mereka ditinggalkan oleh Suku Api. Mereka tidak pantas mendapatkan kekuatan ilahi Yan Huo. Yan Wushuang dan Yan Yansui secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan suci mereka. Bukankah mereka seharusnya memenuhi syarat untuk kembali ke Suku Api? Betapa tidak masuk akalnya ini. Perlombaan api sudah keterlaluan, terlalu mendominasi. Tidak seorang pun dapat menerima hal seperti itu. Melumpuhkan kekuatan suci Yan Huo, Dewa Perang Kreis juga tercengang. Dewa Pertempuran Kreis tahu bahwa Suku Api itu mulia dan sombong, tetapi dia tidak menyangka mereka akan bersikap sombong sampai sejauh ini. Karena Suku Api telah meninggalkan mereka, maka Yan Wushuang dan Yan Yansui seharusnya tidak ada hubungannya dengan Suku Api. Bahkan jika mereka membangkitkan kekuatan ilahi mereka, itu karena kamu meninggalkan mereka. Sekarang kamu ingin melumpuhkan kekuatan ilahi mereka, kamu bertindak terlalu jauh. Kata Master Sekte Pedang Langit. Mereka tidak ada hubungannya dengan Suku Api, tetapi mereka memiliki garis keturunan Suku Api. Suku Api membiarkan mereka hidup, tetapi mereka tidak akan membiarkan sampah terlantar memiliki kekuatan suci Yan Huo karena mereka tidak pantas mendapatkannya, kata seorang ahli dari Suku Api dengan arogan. Jangan bicara lagi, kami akan melumpuhkan kekuatan sucimu. Mulai sekarang, Suku Api tidak akan melakukan apapun padamu. Kau tidak berhak, Sekte Pedang Langit sebaiknya tidak ikut campur. Kalau tidak, kami akan mengubahmu menjadi abu hari ini, kata ahli lain dari Suku Api dengan arogan dan hendak menyerang. Yan Wushuang dan Yan Yansui sangat marah dan sedih ketika mendengar kedua ahli dari Suku Api. Seluruh Sekte Pedang Langit juga geram. Suku Api terlalu berlebihan. Kau tidak perlu melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri. Bukankah itu hanya kekuatan suci Suku Api? Aku akan mengembalikannya padamu. Yan Wushuang menggertakan giginya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan orang lain mempermalukannya seperti ini. Yan Wushuang dengan paksa mengeluarkan kekuatan suci dari tubuhnya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Wushuang, ekspresi Master Sekte Pedang Langit dan para tetua berubah. Mengeluarkan kekuatan suci secara paksa akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh dan bahkan menyebabkan kultivasi seseorang menurun. Aku akan mengembalikannya padamu. Yan Jing Sui tidak ragu untuk mengeluarkan paksa kekuatan Dewa Yan Huo dari tubuhnya. Kakak senior Yan, adik junior Fei Sui, para pengikut Sekte Pedang Langit sangat marah. Mereka menggertakan gigi dan tidak menginginkan apapun selain melawan para ahli dari Suku Api. Sampah terlantar, kau punya nyali. Sayangnya, kau tidak punya kualifikasi untuk memiliki kekuatan Dewa Yan Huo. Mengenai garis keturunan klan Yan, kami tidak akan mengambilnya kembali. Tidak peduli seberapa sampahnya dirimu, kau masih berhubungan dengan klan Yan. Seorang ahli klan Yan mencibir dengan nada meremehkan. Kekuatan Dewa Klan Yan tidaklah istimewa, aku tidak peduli. Jadi bagaimana jika flame raja itu tinggi dan perkasa? Itu tidak ada hubungannya denganku, Yan Huo Suang. Aku tidak peduli dengan garis keturunan ras api. Saat ini, aku merasa malu karena menjadi anggota ras api. Yan Huo Suang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Yan Zizhui menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, benar sekali. Saya pun tidak peduli. Singkirkan semua garis keturunanku. Aku, Yan Xiao Sui, bukan anggota ras api. Aku tidak yakin dia berasal dari ras api. Ekspresi kedua ahli dari flame raja langsung berubah dingin. Menurut mereka, Yan Huo Suang sedang menghina ras api. Yan Huo Suang, beraninya kau mempermalukan klan Yan. Kau sedang mencari kematian. Salah satu ahli dari flame raja berkata dengan galak. Kata-katanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Karena kamu tidak peduli dengan garis keturunan ras api, kami akan mengambilnya kembali hari ini. Ahli lain dari klan api berkata dengan keras. Segera, dia mengaktifkan kekuatan ilahi klan api yang mengerikan dan menembakkannya dengan keras. Berhenti. Master Sekte Pedang Langit terkejut. Dia ingin menghentikan mereka, tetapi dia tidak berdaya. Suara mendesing. Kecepatan ahli flame raja itu mengerikan. Dalam sekejap, dia mencapai Yan Huo Suang. Tangannya menekuk menjadi cakar dan hendak mencengkeram tenggorokan Yan Huo Suang. Namun, pada saat kritis, pergelangan tangan ahli flame raja itu tiba-tiba dicengkeram. Kekuatan yang lebih mengerikan lagi menjebak ahli balap api itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Penguasa Surgawi Kekacauan Primal Tahap Kedelapan. Ekspresi kedua ahli dari ras api berubah drastis. Dewa pertempuran Kaisar Gila. Ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru pada saat yang sama. Penjaga Dewa Perang. Semua orang dari Sekte Pedang Langit terkejut. Tidak seorang pun menyangka akan ada ahli penjaga Dewa Perang di kegelapan. Kaisar Gila Dewa Perang menatap kedua ahli dari ras api tanpa ekspresi. Dia perlahan melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, bukankah ras api terlalu sombong? Jangan bicara soal menindas yang lemah. Karena mereka telah ditinggalkan oleh ras api, ras api tidak peduli dengan kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Mengapa mereka harus peduli sekarang? Bukankah nasib mereka seharusnya ada di tangan mereka sendiri? Apa hubungannya dengan ras api? Kaisar Gila Dewa Perang berkata dengan dingin. Kaisar Gila Dewa Perang, ini masalah ras api kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur. Salah satu ahli dari ras api berkata dengan suara rendah. Masalah ras apimu tidak ada hubungannya denganku. Namun, aku tidak tahan orang lain menindas yang lemah. Aku suka mencampuri urusan orang lain. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan ras api, kan? Mungkinkah ras api ingin peduli dengan amarahku? Kaisar Gila Dewa Perang berkata dengan dingin. Kau, kedua ahli dari Flame Rache itu meledak dalam kemarahan. Tuan Pengawal Dewa Perang, tolong biarkan mereka mengambil garis keturunan ras api. Jisui dan aku tidak peduli tentang itu. Kami bukan dari ras api. Yan Wu Suang menggertakkan giginya. Dia tidak bisa kehilangan sedikitpun martabatnya sebagai seorang pria. Kau harus tahu bahwa garis keturunan adalah hidupmu. Begitu garis keturunan itu hilang, kau akan mati. Kaisar Gila, Dewa Perang mengerutkan kening. Tuan Pengawal Dewa Perang, kami lebih baik mati daripada menjadi bagian dari ras api. Ini adalah penghinaan terbesar bagi kami. Meskipun kami lemah, kami masih punya harga diri. Kata Yan Wu Suang dengan marah. Dewa Pertempuran Kaisar Gila, kau dengar itu. Mereka bersedia. Saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur. Ras api tidak takut dengan kuil kekacauan. Salah satu ahli dari ras api berkata dengan dingin. Ras api tidak takut dengan kuil kekacauan. Namun, jika aku membunuhmu sekarang, ras api tidak akan berani melakukan apapun padaku. Apakah kau percaya padaku? Kata Dewa Pertempuran Kaisar Gila dengan galak. Dewa Pertempuran Kaisar Gila, ras api tidak mudah diganggu. Karena kamu mengatakan bahwa ras api tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Kamu dapat mencobanya. Pada saat ini, sebuah ejekan arogan datang dari kehampaan. Mendengar suara ini, kedua ahli dari Flame Rache segera berlutut dengan hormat. Penguasa Surgawi Kekacauan Lapisan ke-9. Dewa Pertempuran Kaisar Gila mengerutkan kening dan menatap kehampaan. Ia berpikir dalam hati, orang ini sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Kekuatan ilahi Yan Huo juga dapat menekan kekuatan ilahiku. Saudara Yan, Fei Sui, karena kalian tidak ingin menjadi anggota suku api, maka kembalikan garis keturunan mereka kepada mereka. Kekuatan ilahi dan garis keturunan suku api tidaklah seberapa. Aku akan menghidupkan kembali garis keturunan kalian. Pada saat ini, suara Feng Wuchen yang mendominasi dan arogan terdengar dari kehampaan. 4.000 Kakak Feng Kepala Balai Muda Mendengar suara Feng Wuchen, Yan Hu Suang dan Sekte Pedang Langit terkejut. Tuan Mudahol Kedua ahli dari suku api mengerutkan kening dan melihat kesumber suara. Tuan Mudahol angkatan berapa? Mengapa mereka tidak dapat merasakan aura pembicara? Desir Kilatan petir emas melesat dari kejauhan dan muncul di atas Sekte Pedang Langit dalam sekejap mata. Itu adalah Feng Wuchen. Dewa pertempuran kaisar gila pun menatapnya penuh hormat. Saudaraku, Tuan Mudah Balai sudah datang. Kita selamat. Yan Yishui menangis bahagia. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia melihat Feng Wuchen, dia merasa bahwa apapun kesulitannya, itu akan mudah diselesaikan. Yan Yishui hanya merasakan rasa aman yang begitu kuat dari Feng Wuchen. Feng Wuchen mendarat di alun-alun dan tiba di Yan Hu Suang dalam sekejap mata. Saudara Yan, Yishui, apakah kalian baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi alam kehidupan abadi dan menyembuhkan luka-luka mereka secara instan. Yan Hu Suang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa lukanya telah sembuh. Mereka sudah sembuh. Pemimpin Sekte Pedang Langit dan yang lainnya terkejut. Apa yang dilakukan anak ini? Dia menyembuhkan luka mereka seketika. Salah satu ahli dari suku api terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa dia? Bagaimana dia melakukannya? Aku bahkan tidak bisa melihat basis kultifasinya. Pakar lain dari suku api juga terkejut. Mereka tidak dapat memahami teror tubuh alam kehidupan abadi. Saudara Feng, kita hanya bertemu secara kebetulan. Kita tidak memiliki persahabatan, tetapi kamu telah membantu kami sebagai saudara dan saudari berkali-kali. Aku, Yan Hu Suang. Yan Hu Suang tersedak dengan air mata di matanya. Feng Wuchen telah membantunya terlalu banyak. Yan Hu Suang tidak bisa membalasnya sama sekali. Feng Wuchen segera menyela dan tersenyum tipis. Saudara Yan, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kita sekarang berteman. Karena kita berteman, bagaimana mungkin aku hanya berdiri dan menonton? Saudara Feng, terima kasih. Yan Yishui sangat tersentuh hingga dia menangis. Sama-sama. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ya, Yan Zishui menganggup berat dan tersenyum manis. Tuan, kultifasi Yan Hu Suang dan Yan Jing Sui telah menurun. Itu pasti karena kekuatan suci Yan Huo dikeluarkan secara paksa. Mata Dewa mengirimkan pesan. Aku tahu, jawab Feng Wuchen melalui transmisi suara. Sebelum mereka mencapai sekte Pedang Surgawi, Feng Wuchen sudah merasakannya. Yan Hu Suang berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Feng, mereka dari klan Yan. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kakak Yan, aku tahu. Saat aku datang, Kaisar Giladewa Perang sudah memberitahuku. Saudara Feng, kekuatan suku api sangat mengerikan. Aku tidak ingin menyebabkan perang antara kuil kekacauan dan suku api karena aku. Yan Hu Suang buru-buru berkata, inilah yang paling dikhawatirkannya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saudara Yan, jangan khawatir. Masalah ini tidak cukup untuk menyebabkan kedua faksi besar berperang. Tidak peduli seberapa kuat suku Yan, mereka tidak akan bertindak mudah. Bagaimanapun, kuil keos adalah faksi terkuat di dunia keos. Tidak peduli seberapa kuat suku Yan, bisakah mereka lebih kuat dari kuil keos? Siapa kamu? Seorang ahli dari suku Yan menatap Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, siapa aku tidaklah penting. Bocah, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menghidupkan kembali garis keturunan mereka. Dan kau juga mengatakan bahwa kekuatan ilahi dan garis keturunan suku Flaming tidak begitu hebat. Suara arogan dan dingin terdengar dari kehampaan di atas. Feng Wuchen mendongak dan tersenyum tipis, Benar sekali, aku bisa menghidupkan kembali garis keturunan mereka. Kekuatan ilahi dan garis keturunan suku api memang tidak sehebat itu. Anak nakal, beraninya kau menghina suku api? Apa kau sudah bosan hidup? Seorang ahli dari suku api berteriak dengan marah. Matanya menyipit saat dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Feng Wuchen mengabaikan ancaman ahli itu dan tersenyum tipis, Aku tidak menghina suku api. Aku hanya mengatakan kebenaran. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan suci suku api, Dapatkah itu dibandingkan dengan kekuatan suci kekacauan? Kau, kedua ahli dari suku api itu sangat marah. Namun, Feng Wuchen benar, Meskipun kekuatan suci suku api kuat, Itu masih satu tingkat lebih rendah dari kekuatan suci kekacauan. Kekuatan ilahi Yan Huo paling-paling setara dengan kekuatan ilahi Kaisar Lingyun. Jadi kau memiliki kekuatan ilahi keos. Sebuah suara dingin terdengar dari kehampaan di atas. Kekuatan ilahi kekacauan, Kedua ahli dari suku api terkejut. Berpikir kembali bagaimana Feng Wuchen langsung menyembuhkan Yan Wushuang dan Yan Xiaoshui, Mungkin Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan suci kekacauan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, Aku tidak memiliki kekuatan ilahi keos. Namun, aku memiliki kekuatan ilahi garis keturunan Untuk menghidupkan kembali saudara Yan dan yang lainnya. Tentu saja, itu tidak sebagus kekuatan ilahi Yan Huo milikmu. Karena kamu tidak memiliki kekuatan ilahi keos Dan kekuatan ilahi garis keturunanmu tidak sebaik kekuatan ilahi Yan Huo, Kamu menghina suku Flaming. Kamu tidak berhak mengatakan itu. Sebuah suara dingin dan mematikan terdengar dari kehampaan di atas. Saya hanya mengatakan kebenaran. Tidak ada hubungannya dengan apakah saya berhak atau tidak. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bunuh dia. Sebuah suara yang menusuk tulang terdengar dari kehampaan di atas. Ya, Kedua ahli dari suku api itu menjawab dengan hormat. Mereka segera melepaskan kekuatan ilahi mereka Yang mengerikan dan hendak membunuh Feng Wuchen. Huff. Kaisar gila dewa perang mendengus dingin. Hah. Sebelum kedua ahli dari suku api bisa menyerang, Mereka dikejutkan oleh aura mengerikan milik dewa pertempuran Kaisar gila dan memuntahkan darah. Mereka tidak percaya bahwa Kaisar gila dewa pertempuran Berani menyerang mereka. Dewa pertempuran Kaisar gila. Apa maksudnya ini? Tanya Master Surgawi Chaotik tingkat ke-9 dengan marah. Dia segera melepaskan kekuatan ilahinya yang mengerikan. Kaisar gila dewa pertempuran berkata dengan dingin, Siapapun yang menyerang akan mati. Dewa pertempuran Kaisar gila. Jangan sombong di hadapanku. Jika keberani menghentikanku, Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Raungan marah terdengar dari kehampaan di atas Dan aura pembunuh yang mengerikan turun dari langit. Siapa yang ingin kau bunuh? Pada saat ini, suara dingin dan pembunuh lainnya terdengar. Tenyau Ares. Ketiga ahli dari suku api terkejut. Sosok Tenyau Ares muncul tanpa suara. Aura yang sangat mengerikan menyapu dan menyerang Para ahli suku flaming tanpa ampun. Saat mereka melihat Tenyau Ares, Kedua ahli dari suku flaming itu benar-benar terkejut. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut Dan tubuh mereka gemetar tanpa henti. Punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Nama Nederski Marsial Immortal Sudah pasti terkenal di alam caotik. Itu bagaikan guntur yang menggelegar di telinga. Aura mengerikan milik Tenyau Ares langsung menghilang. Jelas, dia tidak ingin mengganggu Feng Wuchen. Feng Wuchen melirik mereka dan tersenyum tipis. Saudara Yan, Yi Sui, Kembalikan garis keturunan suku api kepada mereka. Baiklah, Yan Wushuang dan Yan Yi Sui mengangguk tanpa ragu. Saudara Yan, Yi Sui, Mungkin akan sangat menyakitkan nanti. Kamu harus menanggungnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Selama kita bisa mengembalikan garis keturunan kepada mereka, Kita tidak akan lagi menjadi suku api. Kita bisa menahan rasa sakit. Kata Yan Yi Sui dengan tegas. Saudara Feng, Ayolah, Aku tidak peduli dengan apapun dari suku api. Yan Wushuang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Terima kasih telah menonton!